Terus ada lagi yang nge-tag nama aku Dan aku cuma lihat Oh, maksudnya itu ya Di bawah sampai dia tulis Goblok gak ngerti nasab Aduh Saya cukup ngerti dan cukup paham mas bro Soal nasab Cuma kamu camkan ya Kalau untuk masalah Dede Gala Udah jelas hukumnya Ada surat nikah Ada surat bukti foto nikah siri Surat nikah siri Ada surat lahir Akte dan semuanya Jelas Bulan dan semuanya pun pas Yang mesti kalian Teliti lagi Bentar saya minum dulu Kenapa di buku nikah Yang diterbitkan tahun 90-an itu Lahir Anak Kesayangannya di bulan Desember Nikahnya di bulan Juli Ada ya bayi Kandungan usia 5 bulan udah lahir Ada Nah itu kan jelas ya Berarti nasabnya Tidak ke bapaknya Itu anak ibunya Orang 5 bulan tontonnya udah lahir Berarti kan udah gede diperluat pas nikah Udah gitu Si cewek ini ya itu ya Setelah itu ya Pacaran dan Mengandung ya Mengandung seorang anak Dan Entah dia nikah duluan Setelah mengandung Atau Mengandung dulu Setelah baru itu menikah Kita gak tau Ceritanya yang pasti Akhirnya Si cowok ini gak terima Wah kok kamu hamil Kamu harus gugurkan Gak bisa ini Nanti ibu aku tau gimana Begini dia perang-perang Akhirnya Ada KDRT disitu Tangannya dijepit lah Si cewek ini suruh loncat-loncatan Agar Kandungannya ini gugur Ya kan Namun si jabang bayi ini Alhamdulillah kuat sampai sekarang Jabang bayi yang tadinya gak diinginkan Sekarang jadi banyak yang disayang Oleh orang-orang Bahkan sedunia Menyayangi beliau Nah Akhirnya apa Ketika kasus prostitusionalnya Sudah dijalani Secara Hukum ya Dengan menjalankan hukuman badan Di penjara lah Akhirnya Muncul lagi kasus baru nih Masalah narkoba Kalau dibilang Si orang tua cowok ini Bener juga dalam mendidik anak Gak bener juga Karena beberapa kali kena Tertangkap ya Tertangkap luar masuk Klub Palem Dan Pernah juga dihukum Karena pengguna narkoba Gak bener juga itu Makanya si kakek Dari cucu ini minta SDNA Ceritanya pada saat itu Ayo buktikan Kalau memang ini cucu kamu Buktikan Tes DNA Gak kan DNA nya di tes Gitu Kalau memang DNA nya benar Ya Ya udah Itu berarti cucu kamu Kamu boleh menang di pengadilan Tapi kalau DNA nya tidak Apa yang kamu perbutkan Itu bukan cucu kamu Karena ada yang punya itu orang Ada yang punya Itu anak ada yang punya Bentar lagi muncul Tunggu aja Oke Halo sobat fakta Bang Pin Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan Fakta viral Seputar selebritas tanah air Yang terus saja bikin berita Dan dengan berita Mereka tetap eksis Di ranah media Kali ini Serangan-serangan Dari kubu Dodi Selalu saja bisa Dikembalikan secara telat Oleh kubu Haji Faisal Dan Tampaknya serangan-serangan Itu selalu mentah Dan serangan yang terakhir Kita tahu Bahwasannya Pengacara Dari Puput Sudrajat Yakni menyerang balik Melalui cerita-cerita Meniru Apa yang dilakukan oleh Kim Hout Soal pocong lontong Dalam cerita itu Dia katakan Dan dia menuntut Tes DNA Karena dia Mau berbicara Soal nasab Soal nasab Maksudnya adalah Anak yang Lahirnya Tidak dari pernikahan Maka akan Diberikan nasab Kepada Ibunya Artinya dalam Kasus gala ini Maka Nasab gala itu Sebenarnya Ada pada ibunya Hal inilah Kenapa Sejak awal Mereka mempunyai strategi Untuk Memperkarakan Nasab ini Seperti Mengganti Nama Galaskai Dengan Galaskai Azan Dinisbatkan Pada Vanessa Angel Dan juga Saat pengajuan Hak Asuh Atau hak Wali di pengadilan Juga Dinamakan Gala Binti Vanessa Angel Dan nampaknya Kini strategi itu Dimunculkan Lagi Dan ini Melalui pengacaranya Mereka Nantang Haji Faisal Untuk berani Tes DNA Hal ini pun kemudian Berbalik Sahabat Vanessa Yakni Emma Waroka Kemudian Menyentil Nasab Dari Dodi Sudrajat Sendiri Yakni Nasab dari Vanessa Kenapa Kok Dihupungkan Dinasabkan Dinisbatkan Kepada Dodi Padahal Vanessa Sendiri Kelahirannya Juga Lima bulan Setelah Menikah Artinya Di buku nikahnya Dengan Hari Kelahiran Vanessa Itu Hanya Selisih Lima Bulan Apalagi Seperti Pernah Dikemukakan Oleh Emma Waroka Bahwa Di Banyak Data Terutama Di FB Dan Lain-lain Vanessa Mengatakan Lahirnya Tahun 1991 Meskipun 1993 Masih Ada yang Janggal Karena Dodi Disurat Nikahnya Menikah Tahun 1993 Bulannya Bulan Juli Dan Vanessa Lahir Desember 1993 Nah Kalau Ngomong Soal Nasab Berarti Benerin dulu Nasab Yang Dulu Begitu Mungkin Sendiran Dari Emma Waroka Aduh Aduh Mamski Ngecek Itu DM Dan Apa Tag Yang ada Di TikTok Mamski Udah Penuh Dengan Muka Itu Muka Muka Itu Yang Kata Kuncinya Adalah Jambu 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 Kletuk Aduh Jadi Kaget ya Kagetnya bukan apa-apa Deli Gitu loh Kok bisa orang tuh ngarang bebas Udah kayak penulis Sinetron Hidayah Ceritanya tuh Fantastis Petakuler Agak-agak Hiperbola Terus Ada lagi yang Ngetag nama aku Dan Aku cuman Lihat Oh Maksudnya itu ya Di bawah Sampai ada Sampai dia tulis Goblok Gak ngerti Nasab Aduh Saya cukup ngerti Dan cukup paham Mas bro Soal Nasab Cuma Kamu Camkan ya Kalau untuk Masalah Dede Gala Udah jelas hukumnya Ada surat nikah Ada surat Bukti Foto nikah siri Surat nikah siri Ada surat Lahir Akte Dan semuanya Jelas Bulan dan semuanya pun Pas Yang mesti kalian Teliti lagi Bentar saya minum dulu Kenapa di buku nikah Yang Diterbitkan Tahun 90an itu Lahir Anak Kesayang Aduh Aduh Kesayangannya di bulan Desember Nikahnya di bulan Juli Ada ya bayi Kandungan Usia 5 bulan Udah lahir Ada Nah itu kan jelas ya Berarti Nasabnya Tidak ke bapaknya Itu anak ibunya Orang 5 bulan Toto-nya udah lahir Berarti kan udah gede Di perut Pas nikah Udah gitu Mau bikin alibi lagi Oh iya Karena Mu'alaf Jadi Waktu dulunya tuh Aprilnya udah nikah siri Aduh Nggak percaya Kalau Nggak ada bukti foto Tidak ada bukti Apapun Saksi dan semuanya Yang bisa memperkuat Tidak percaya Tidak percaya Nikah bulan April April pun ke Desember Masih kurang bulan Makanya kalau mau bohong Hitung dulu yang bener Dulu tuh Auto SD Matematikanya lulus Nggak sih Katain aja Gue goblok tentang nasab Ya Nggak apa-apa Lu goblok Matematika Nggak lulus Ngitung aja salah Jadi Bukan apa-apa Nggak usah minta apa Halo selamat pagi Assalamualaikum semuanya Wah Menunjukkan Facebooknya Vanessa Angel Yang sampai sekarang Masih berteman sama Mamski Kalian bisa baca sendiri Di atas Vanessa Angel Today December 21 30 years old 30 tahun Berarti tahun sekarang Ini 2021 Vanessa umurnya 30 tahun Yang Artinya Vanessa Ulang tahun 21 Desember Lahirnya tuh 1991 Bukan 1993 Ini yang menjadi Tandatannya besar ya Buat Mamski Karena Zaman dulu Seingat Mamski Aku Adik aku Adik Waroka Dan juga Mantan tunangannya V Tahunya V itu lahirnya tahun 91 Bukan 93 Tapi setelah adanya Kecelakaan tersebut Dan Beredar luas KTPnya V Kan disitu Tahunya tahun 93 Mamski tuh agak Agak bengong juga Ngeliatin gitu Kok 93 ya But anyways Anyways Selain itu Ada satu kejanggalan lagi Yang aku lihat Yaitu Buku nikahnya Orang tuanya V Ternyata Tanggalnya Bulan dan tahun Adalah Kalau gak salah ya 7 Juli Bulannya Juli Tanggalnya 7 Kalau gak salah Tahun 93 Let's say lah Memang V Lahirnya di tahun 93 Desember Tapi jarak dari Pernikahan orang tua Dengan kelahirannya V itu juga terlalu dekat Yaitu Juli Ke Agustus Satu bulan September Dua bulan Oktober November Empat bulan Dua puluh satu hari Hanya empat bulan Dua puluh satu hari Dan memang dulu tuh V pernah ngobrol sama adi aku juga Adi aku juga cerita Ada WA nya Barusan ngingetin aku Mbak Ingat gak dulu tuh Si V kan pernah bilang Ternyata pas aku lihat Buku nikahnya Papa mama aku Eh aku tuh udah Didepein duluan Sambil Gayanya V yang 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 konyol gitu loh Dan Kita tuh gak yang terlalu Pay attention ya Tapi untuk saat sekarang Aku jadi berpikir Berpikir sangat 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 dalam Kenapa bisa ada perubahan Tanggal lahir gitu Dan tahunnya Terus juga Kalau memang tahunnya Di 93 Tetep aja Masih kurang bulan itu Ya kan Kenapa akhirnya kita jadi Korek-korek seperti ini Ya karena kita juga Apa namanya Melihat Begitu naksunya Dari keluarga sana Untuk Tes DNA nya Gala Untuk mengganti nama Gala Jadi Gala Sky Adzan Terus menjadi Dari Bin ke Binti Itu hal-hal yang kayaknya kok Udah biasa banget sih Dilakukan kayak gak wajar Gak lumrah gitu loh Makanya Ditarik mundur ke belakang Ternyata kan Ada Ada kejanggalan Seperti ini Ini kalau Vanessa Angel Ternyata benar-benar Lahir tahun 1991 Berarti Dia udah 2 tahun umurnya Pada saat Mereka menikah Yaitu 93 Nah Kok bisa Iya kan Mamski udah gak tau lagi Mau gimana Tapi mudah-mudahan Ini ada titik terang ya Yang bener-bener bisa menjelaskan Tahun kelahirannya Vanessa Angel Hai guys Nah ini dia yang mau Mamski bahas Tadi pas live Janji Mamski akan menunjukkan Facebooknya Vanessa Angel Yang sampai sekarang masih berkata